Dalam kunjungannya meninjau ruas jalan di Seragen, Jawa Tengah, Jokowi menyebut tanah di lokasi tersebut terus bergerak, membuat jalan aspal yang dibangun cepat rusak. Pemerintah akhirnya membangun jalan beton di ruas Solo, Purwodadi. Jokowi mengapresiasi kerja Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadi Mulyono yang mengambil alih perbaikan jalan di Jawa Tengah. Yang kita berikan untuk Jawa Tengah itu 1,3 triliun rupiah di Jawa Tengah yang dipakai untuk memperbaiki yang gede kurang lebih 40 ruas jalan. Di Seragen sendiri diberikan 204 miliar rupiah untuk membangun berapa ruas? 3 ruas jalan yang ada di sini. Capres nomor urut 3 yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode, Ganjar Pranowo langsung menanggapi pernyataan Presiden. Menurut Ganjar, mengenai hal itu dirinya pernah bercerita ke Presiden Jokowi. Pemprov Jateng tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan rusak. Anggaran sudah dialihkan untuk penanganan COVID-19. Oh iya, saya pada saat mendampingi beliau, itu kalau gak saya digemolong, itu jalan provinsi itu. Dan waktu itu saya satu mobil sama beliau, beliau tanya ada Pak Basuki, ada saya bertiga sama beliau. Jalannya tiga kali rusak, karena pas jalan, bagus, duduk, bagus, duduk. Saya bilang, Pak itu jalan saya loh Pak. Loh, kenapa bisa begini? Ini sejak saya kecil Pak, itu saya beton semua Pak. Tapi duitnya habis Pak buat COVID kemarin, sehingga infrastruktur gak kita betulin. Disitulah sebenarnya ide awal infrastruktur untuk daerah. Dan Pak Basuki mengamini, terus kemudian dibantu. Sejak itu, Kementerian PUPR menguncurkan anggaran perbaikan jalan. Ganjar menyebut dirinya sempat mendapatkan ujian dari Presiden Jokowi, karena perbaikan jalan rusak di daerahnya mencapai 80 persen. Tim Liputan CNN Indonesia Selamat menikmati. Terima kasih.